Intro Mantan anggota Stray Kids, Woo Jin, tengah mengalami kontroversi. Ia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap dua orang netizen di sebuah klub. Netizen itu mengatakan bahwa Woo Jin mendatangi mereka meskipun telah ditolak. Mereka mengklaim bahwa Woo Jin menyentuhnya di bagian tubuh yang tidak pantas dan menyerang secara seksual. Woo Jin memberi sanggahan melalui akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan netizen tersebut. Namun, ia malah makin dihujat oleh berbagai macam kalangan di media sosial. Berkait masalah ini, 10X Entertainment, selaku agensi yang menaungi Woo Jin, saat ini memberikan keterangan resmi. Ia mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk melindungi artisnya. Perwakilan 10X Entertainment mengumumkan rencana mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap rumor palsu yang berbahaya tentang artis mereka, Woo Jin. Sebelum proses hukum, agensi ingin mengungkapkan bukti foto yang memastikan para penggemar tidak memiliki kesalahpahaman. Pihak agensi lalu memperhatikan sebuah swafoto dengan latar belakang yang menunjukkan bahwa penyanyi ini tidak berada di dalam klub saat malam kejadian. Foto kedua, mereka mengunggah tangkapan layar Woo Jin yang memfoto sebuah aksesoris yang memperlihatkan dirinya sedang berada di rumah. Perwakilan tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 kemarin, artis tersebut mengambil foto untuk diunggah di Instagram pada tanggal 29 April. Di dalam foto kedua, pada tanggal 29 April sekitar jam 1 pagi, artis tersebut mengambil foto aksesoris saat di rumah yang membuktikan jika ia berada di dalam rumah saat kejadian. Informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh 10X Entertainment, yang agensi mengatakan jika mereka akan mengambil tindakan dengan dokumen tambahan terhadap pencemaran nama baik dan penyebaran rumor palsu tentang artis mereka.